Senang sekali rasanya bisa berhadapan langsung dengan seorang Fatwa Fadillah, begitu ya. Dari Magna Skala Indonesia. Magna Skala Indonesia. Magna Skala Indonesia. Beliau ini adalah disaster management expertise, begitu. Ya. Begitu atau ada ini lagi nggak keahlian lagi yang perlu saya sebutkan selain disaster management expertise? Itu aja kayaknya keahliannya, sebagai disaster management expertise. Peneliti juga ya? Ya, peneliti. Tapi nggak terlalu banyak peneliti. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa, patut untuk saya apresiasi secara personal. Kenapa? Karena untuk bisa mengundang seorang Fatwa Fadillah ini cukup kompleks ya. Berhubung, beliau ini sedang ada di Medan dan biasanya berkegiatan di Jakarta. Jadi Alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Makasih Bang Fatwa untuk waktunya. Kalau misalnya ngomongin dengan Bang Fatwa ini mungkin sesuai dengan ahlinya ya, disaster management expertise gitu. Maka tidak akan jauh-jauh bicara soal disaster management. Tapi sebelum berangkat lebih jauh kita bicara tentang disaster management, ya lagi viral nih Bang. Kita baru saja berduka, banyak keluarga kita dan saudara-saudara kita di Semeru yang harus merasakan dampak bencana alam. Tapi kemudian pada situasi itu dieksploitasi, dimanfaatkan. Dan saya pribadi merasa bahwa itu salah satu momen untuk menarik perhatian masyarakat. Begitu ya, dijadikan satu tempat untuk syuting katakanlah gitu. Dan tanggapan seorang viral. Terlepas itu bicara soal sudah permohonan maaf dan lain sebagainya. Tapi situasi itu kita dapati ya di daerah ataupun juga tempat evakuasi untuk korban bencana. Bagaimana seorang Bang Fatwa menyikapi itu? Ya, kita sebetulnya melihat situasi seperti itu, kayaknya memang menjadi sebuah hal yang umum ya yang terjadi di Indonesia. Terutama ketika terjadi bencana, banyak orang atau masyarakat atau siapapun lah yang kemudian dalam tanda kutip, memanfaatkan momen-momen kedukaan itu untuk sebetulnya kalau saya menangkap ingin melakukan sesuatu. Apakah mereka berfoto selfie dan sebagainya itu untuk memunculkan rasa simpatik mereka melalui media sosial dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita juga merasa sepertinya itu tidak layak ya, tidak layak untuk dilakukan. Karena kalau ada istilah sekarang itu wisata bencana ya, jadi ketika ada terjadi bencana, korban jiwa banyak, kerusakan banyak, orang berdatangan hanya sekedar untuk memfoto dan sebagainya, hanya untuk kepentingan pribadi atau media sosialnya. Ingin menunjukkan rasa simpatik, tetapi menurut saya sebagai praktisi kebencanaan juga, itu rasanya tidak elok atau tidak layak lah untuk kita lakukan. Karena kita harus bisa mempertimbangkan juga rasa kedukaan bagi masyarakat yang terdampak bencana itu sendiri, terutama yang sebagai korban langsung ya, baik itu keluarganya yang meninggal, ataupun juga mengalami kerugian material dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan ya. Artinya sebagai masyarakat umum, boleh punya keingin tahuan terkait dengan situasi bencana yang terjadi, tetapi kita perlu bijak juga untuk memilah atau melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa meningkatkan lagi rasa kedukaan mereka, kedukaan dari korban. Dan ini juga sebetulnya dari dunia kebencanaan ya, ada ini juga, ada standar yang memang itu biasa dilakukan dan diperkenalkan oleh aktor-aktor kemanusiaan untuk bagaimana bisa meliput ataupun juga memberitakan atau juga menginformasikan terkait dengan situasi bencana. Tentunya dengan rasa penghormatan ya, itu ada misalnya diatur di dalam humanitarian law atau hukum kemanusiaan yang itu juga banyak dikenal oleh lembaga-lembaga kemanusiaan tentunya dan aktor-aktor kemanusiaan itu sendiri, untuk bagaimana bisa menghargai korban bencana itu sendiri untuk tidak mempublikasi secara langsung, secara langsung ataupun juga secara vulgar gitu ya. Misalnya apakah foto atau video terkait dengan jasad gitu ya, foto atau video terkait dengan rasa kedukaan masyarakat yang terdampak gitu ya, itu mulai dari sekarang sebenarnya kita harus hindari. Bang kita santai aja ya, jadi kalau misalnya mau kurang minumnya gak apa-apa bilang aja. Siap-siap. Bang Fatwa, mengutip bahasa Bang Fatwa soal wisata bencana gitu ya, jadi fenomena wisata bencana ini bukan hanya kita temukan pada saat semaruni saja, banyak sekali bencana-bencana alam di Sumatera Utara, di Indonesia gitu, dijadikan salah satu tameng untuk mendongkrak popularitas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya bicara wisata bencana, kemudian disaster management, saya justru bertanya, seberapa penting memangnya disaster management ini? Untuk kita apakah juga bagian salah satunya adalah terhindar dari fenomena wisata bencana? Iya, kalau seberapa pentingnya, sebetulnya kurang lebih 17 tahun ya, kita sudah mengalami fase yang cukup panjang ketika tsunami terjadi di Aceh tahun 2004, itu merubah banyak paradigma aktor kemanusiaan di Indonesia sendiri, baik itu dari pemerintah, kemudian NGO-NGO, terus kemudian masyarakat itu sendiri gitu ya. Yang dulunya kita memiliki perspektif terhadap responsif ketika terjadi bencana kita melakukan sesuatu gitu. Nah sekarang pemerintah Indonesia sendiri ataupun dari organisasi kemanusiaan sendiri itu juga sudah merubah cara kerjanya gitu ya. Dari yang responsif ke upaya yang lebih preventif dan mitigasi. Artinya yang sekarang dilakukan itu lebih banyak, investasinya ya, itu lebih banyak ke hal-hal yang berkaitan dengan kesiap-siagaan bencana. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting dan itu sekarang sudah ditunjukkan. Dengan investasi kita ya, masyarakat Indonesia setelah 17 tahun pasca tsunami Aceh itu, menginvestasikan banyak hal gitu. Dan bukti dari seberapa pentingnya disaster management atau penanggulangan bencana ini juga sudah ditunjukkan misalnya dari sisi kebijakan yang sekarang ini sudah banyak diadopsi oleh pemerintah Indonesia dari platform global tentunya. Dan tentunya juga dibuktikan dari upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang terkait dengan siap-siagaan dan mitigasi bencana sampai ke level masyarakat. Dan sejauh pengalaman abang begitu ya, terkait dengan kebencanaan dan tadi mungkin abang sudah menyebutkan tsunami Aceh, begitu kita sudah masuk di bulan Desember dan flashback sedikit, kita masuk di usia 17 tahun tsunami Aceh gitu. Kalau misalnya dari pengalaman abang yang sudah turun langsung ke sana, apa sebenarnya yang hal yang bisa kita pelajari ya, khususnya terkait dengan mitigasi atau kesiap-siagaan mungkin kita lalai pada saat itu dan justru kita bisa prevent saat ini. Ya, lagi-lagi kalau saya sebagai praktisi kebencanaan ya, atau juga ya sering melakukan respon kemanusiaan ketika terjadi bencana di Indonesia, itu lagi-lagi kayak semacam kita mengalami kecolongan. Artinya, meskipun dari sisi kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi ya, paradigma, kebijakan itu sudah mulai berubah, tapi secara aktual itu ternyata tidak diikuti secara lebih konkret di level daerah, sampai ke level masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi, kita melihat ketika kalau melakukan respon bencana itu, sistem koordinasi itu juga sangat simpang siur dan tidak berjalan dengan baik. Karena kalau kita bicara soal respon emergensi atau respon tanggap darurat, itu nanti kan akan mengikuti dari standar-standar kemanusiaan yang sudah banyak diadopsi oleh aktor-aktor kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana misalnya 1x24 jam itu kita bisa memberikan atau menyediakan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang terdampak bencana itu sendiri. Prosesnya bisa melalui proses kajian cepat dan sebagainya. Tapi targetnya adalah ketika fase emergensi itu kita bagaimana bisa memastikan betul penyediaan kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan terhadap kunian darurat mereka, terhadap sanitasi darurat, air bersih, dan sebagainya itu bisa terpenuhi dalam waktu yang cepat. Tapi kadang-kadang untuk mengambil tindakan cepat itu kan perlu ada pengambilan keputusan yang cepat juga. Nah, proses ini kan akan melalui proses koordinasi. Yang akan dilakukan oleh setiap aktor, baik itu pemerintah dan NGO, katakan seperti itu ya, yang tentunya merespon terhadap kejadian atau event dari bencana itu. Proses-proses koordinasi ini yang kadang-kadang masih ada barrier ya, masih ada kesulitan juga untuk bisa menyatukan misalnya soal siapa melakukan apa, merespon apa, karena banyak organisasi juga yang sebetulnya memiliki sumber daya besar, tetapi ada yang berusaha untuk mengkooptasi satu wilayah, area yang terdampak bencana dengan penerima manfaat yang cukup besar. Ini kan balik lagi ke soal visibilitas dari organisasinya mereka, karena itu penting buat mereka. Tapi tadi pelajarannya itu soal koordinasi, mekanisme koordinasi yang sebenarnya dari satu bencana ke bencana yang lain, itu belum berjalan dengan baik, belum efektif. Saya tertarik dengan beberapa istilah yang abang sebutkan tadi, ada emergensi, tanggap darurat, siap-siaga, mitigasi, resiko, dan bantu saya untuk bisa memahami lebih dalam lagi. Sebenarnya apa saja yang dimaksud dalam ruang lingkup disaster management, apakah tanya sebatas yang tadi abang sebutkan atau lebih kompleks daripada itu? Rumah besarnya kan adalah disaster management atau penanggulan bencana, Jadi penanggulan bencana itu ada siklus, siklus di mana kita harus atau bisa melakukan sesuatu yang lebih terukur. Mulai dari mitigasi, pencegahan, lalu kemudian ketika ada emergensi, maka itu menjadi satu fase yang lain. Jadi bisa dimulai dari mitigasi dan pencegahan atau siap-siagaan bencana, lalu kemudian fase berikutnya adalah tanggap darurat atau emergensi, lalu kemudian fase berikutnya setelah emergensi itu biasanya dilakukan dengan fase pemulihan dulu. Jadi bagaimana misalnya pemerintah dan organisasi-organisasi kemanusiaan itu tidak terlalu lama bermain di fase emergensinya. Karena kita ingin kan sebenarnya masyarakat terdampak bencana itu bisa lebih cepat pulih, membangun masa depan mereka yang lebih baik lagi, which is bisa jadi itu sebelum bencana juga, maksudnya fase kehidupan yang lebih baik, bahkan sebelum bencana, seperti itu ya. Dan setelah dari fase pemulihan tadi baru masuk ke fase recovery. Seperti itu. Kalau misalnya... Rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya. Betul, betul. Tadi ada istilah Bang Fatwa bilangnya adalah pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Apakah dengan kata lain, Bang Fatwa menyatakan bahwa hanya dua institusi atau badan ini saja yang menjadi tanggung jawab atau merupakan stakeholders untuk disaster management pemerintah dan juga organisasi kemanusiaan. Apakah di luar itu juga sebenarnya masih banyak lagi stakeholders yang lain? Iya, banyak sekali ya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang sekarang sedang dalam proses revisi itu, dan kita nggak tahu sekarang posisinya seperti apa ya, itu kan sudah disebutkan bahwa tanggung jawab terhadap penanggulangan bencana ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga ada masyarakat, ada dunia usaha, masyarakat itu juga termasuk kelompok-kelompok organisasi non-pemerintah, NGO, dan sebagainya. Ada kelompok akademisi, ada kelompok juga pers. Jadi kalau BNPB itu biasanya menyebutkan dengan konsep pentahelix lah. Jadi konsep di mana, patuh pendekatan di mana semua komponen itu harusnya bisa berkontribusi dan melakukan sesuatu dari siklus bencana tadi ya, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, semuanya bisa mengambil peran di situ. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya di pemerintah, juga ada di lima kelompok tadi, stakeholders tadi itu. Tapi kan itu sesuai dengan topoksi masing-masing, artinya apakah masyarakat punya kapasitas yang lebih besar, topoksi yang lebih besar untuk melakukan sesuatu, apalagi berangkat dari konsep atau semua sirkulasi itu jadi tanggung jawabnya ini ya sejauh apa? Mandat-mandat utama tentunya di pemerintah ya, tapi bagaimana pemerintah sebagai pemegang mandat utama ini bisa memastikan penyebaran informasi baik itu yang sifatnya edukasi, pelatihan, ataupun penyadaran itu bisa ke kelompok-kelompok atau stakeholder yang tadi saya sebutkan itu. Misalnya, kelompok NGO itu kan, kelompok organisasi masyarakat sipil itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana mereka mengisi kesenjangan dari apa yang tidak dimiliki oleh pemerintah atau keterbatasan dimiliki oleh pemerintah. Ada kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah? Ya, karena pemerintah sendiri kan misalnya dari sisi anggaran kan mereka tentunya terbatas sehingga dari sisi untuk bagaimana mencakup ini bisa secara lebih luas, itu juga terbatas kan. Seperti itu. Dari sisi kebijakan tentunya mereka punya kewenangan penuh untuk memformulasi, mengatur, atau juga membuat kebijakan itu sendiri terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, jadi perannya NGO atau organisasi masyarakat sipil itu lebih kepada bagaimana mengisi kesenjangan dari apa yang mungkin menjadi keterbatasan dari pemerintah. Dan, sorry saya potong, dari kesenjangan seperti apa yang sudah coba di cover oleh Makna Skala Indonesia? Ya, jadi Makna Skala Indonesia ini merupakan organisasi baru atau lembaga baru yang mencoba untuk menjadi atau mengisi kesenjangan dari apa yang... Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah itu tadi. Misalnya, kalau kita mau lihat, ya karena saya punya pengalaman untuk bekerja mendampingi BBB di beberapa kabupaten kota, itu biasanya memang anggaran untuk melakukan atau meningkatkan kapasitas masyarakat dalam konteks desa tangguh atau kelurahan tangguh itu juga masih minim. Padahal sebenarnya itu mandatori. Bagaimana setiap desa, terutama desa yang berada di zona merah ya, artinya zona yang memang memiliki resiko tinggi terhadap bencana. Itu harus ditingkatkan kapasitasnya terkait dengan siap-siagaan. Makna Skala Indonesia berusaha untuk melengkapi hal-hal yang seperti itu. Baik itu dari sisi peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat, lalu kemudian peningkatan kapasitas di level BBBD-nya sendiri atau pemerintah sendiri, atau juga melakukan semacam analisis atau kajian-kajian yang terkait dengan penanggulung bencana itu sendiri. Jadi banyak hal yang ke depan dalam konteks disaster management di Sumatera Utara ini, makna Skala Indonesia itu ingin mengambil peran, mengambil bagian dari itu. Menarik tadi ya satu istilah, mandatory. Jadi sebenarnya masyarakat itu juga sifatnya mandatory untuk bisa memahami bahwa mereka atau masyarakat yang berada di zona merah, resiko untuk bencana alam tahu atau siap-siaga. Dan konsep seperti apa yang sebenarnya diperlukan untuk bisa mengedukasi masyarakat? Karena kan untuk tinggi rendahnya pendidikan, jangkauan informasi melalui digital dan lain sebagainya, kita bicara soal keterbatasan yang banyak faktor ya, jarak, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi sejauh apa atau sebesar apa sebenarnya masyarakat itu bisa dibekali dalam konteks kesiap-siagaan bencana alam? Ya, pertama misalnya ada pendekatan yang biasa disebut sebagai kajian risiko bencana secara partisipatif. Yang itu lebih menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, kita prosesnya itu akan lebih inklusif untuk memanfaatkan tadi sumber daya dan modalitas yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Untuk bagaimana mereka bisa mengurangi resiko bencana yang ada di wilayah mereka. Konsepnya adalah hidup aman bersama bencana, kira-kira seperti itu. Hidup aman bersama bencana? Ya, karena ketika misalnya mereka tahu bahwa di area mereka atau di wilayah mereka itu ada potensi bencana. Kan nggak mudah juga bagi masyarakat untuk berpindah atau relokasi atau pindah ke suatu tempat yang lebih aman. Karena keterbatasan banyak hal ya, soal lahan, soal dana, soal bahwa mereka sudah hidup secara turun-temurun di situ dan sebagainya. Jadi, itu sulit untuk diatasi. Nah, artinya kita ingin menyadarkan mereka untuk bagaimana bisa hidup bersahabat dengan bencana itu sendiri. Potensi bencana itu sendiri yang ada di wilayah mereka. Dengan cara apa tadi? Kita perkenalkan bagaimana proses-proses kajian resiko bencana secara partisipatif itu. Yang itu dengan menggunakan banyak, ada beberapa strategi lah ya, pendekatan. Dan tentunya itu sebenarnya lebih menggali tadi pengetahuan, sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri yang sebenarnya selama ini tidak terkonsolidasi. Untuk, terutama untuk melakukan kesiap siagaan bencana atau mitigasi bencana. Jadi, kalau biasanya kita sebut sebagai pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita sebenarnya ingin agar masyarakat itu sendiri yang memimpin prosesnya. Karena tadi, masyarakat yang memiliki pengetahuan, masyarakat yang memiliki sumber daya mereka sendiri, dan bagaimana cara mereka untuk bisa menggunakan ini semua untuk mengurangi resiko mereka sendiri, resiko bencana di wilayah mereka sendiri. Nah, gagasan ini apakah sangat kompleks begitu sampai tidak terakomodir dengan maksimal atau sampai terlupakan oleh pemerintah? Karena menurut saya, justru apa yang disampaikan oleh Bang Fatwa itu betul. Ini adalah salah satu basic ya, yang paling dasar. Bahwa harus memberikan edukasi kepada mereka, mereka bisa hidup dengan aman, bersama dengan bencana. Nah, tadi sebetulnya di pemerintah sendiri, melalui programnya BNPB itu sudah melahirkan konsep yang namanya desa atau kelurahan tangguh. Jadi, konsep desa kelurahan tangguh itu sebenarnya sama seperti apa yang saya sebutkan tadi. Bagaimana bersama dengan masyarakat melakukan kajian resiko bencana partisipatif, menyusun rencana aksi bersama untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi, kesiap-siagaan, dan sebagainya. Nah, hanya memang tadi ada banyak keterbatasan di level pemerintah sendiri. Satu dari sisi anggaran, yang biasanya mereka per tahun cuma bisa menyasar satu, dua, tiga desa atau kelurahan. Karena keterbatasan anggaran, kan. Terus kemudian, juga keterbatasan dari sisi sumber daya manusianya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya di Indonesia. Jadi, kalau di negara-negara lain, dinas atau badan penanggulangan bencana, itu menjadi institusi yang sifatnya strategis. Karena mereka akan punya relevansi dengan perencanaan, investasi, dan sebagainya. Misalnya, ketika satu wilayah itu sudah disediakan tentang peta atau zona rawan bahaya, atau zona yang beresiko, tentu ini kan akan bisa membantu untuk bagaimana misalnya melakukan investasi yang lebih aman. Oke. Karena ketika misalnya terjadi bencana, orang sudah berinvestasi dalam konteks bisnis misalnya. Ketika terjadi bencana, maka bisnis akan kolaps, kan. Dari sisi pasar, kemudian dari sisi supply chain-nya, dan sebagainya. Itu akan besar. Jadi, kajian resiko bencana itu sebenarnya bisa membantu untuk mendukung investasi yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi, BNPBD kalau di luar itu memang BNPB ya, baik di level nasional ataupun daerah di negara-negara yang sudah berkembang, itu sudah lebih maju, itu biasanya menjadi institusi yang lebih strategis. Kalau di Indonesia, BNPB itu sudah cukup bagus posisioning-nya, hanya memang masih di dalam, ada kepentingan-kepentingan juga ya dalam konteks politik. Tapi yang kita sesalkan memang misalnya di daerah. Nah, daerah itu biasanya, kalau sudah dibentuk BNPBD, itu menjadi institusi atau dinas yang sifatnya, tanda kutip, buangan, seperti itu. Jadi misalnya orang yang sudah tidak, katakanlah produktif lagi, dan sebagainya, itu ditempatkan di situ. Lalu kemudian, BNPBD yang dianggap sebagai dinas atau institusi yang tidak, dalam tanda kutip, menghasilkan, gitu ya, menghasilkan, apa namanya, berdampak langsung terhadap pendapatan daerah, seperti itu ya. Nah, itu juga jadi persoalan. Jadi kenapa kemudian misalnya BNPBD di daerah itu tidak progresif, padahal menurut saya itu sebagai satu dinas atau departemen yang sangat krusial. Dan tentunya ketika misalnya kita mau bicara soal investasi yang aman, itu harus mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ada di BNPBD itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara soal tadi zona-zona merah, atau misalnya zona yang berpotensi risiko bencana alam, di Sumut sendiri, apakah kita semuanya, atau ada beberapa yang masuk zona aman, atau dalam konteks teritori di Sumatera Utara, hampir semuanya itu berpotensi untuk risiko bencana alam? Ya, saya lupa berapa kabupaten kota yang berada pada zona merah. Artinya itu memang memiliki risiko yang tinggi. Tapi kita bisa lihat dari data indeks risiko bencana di Indonesia yang itu bisa diakses di website-nya BNPB. Di situ ada. Misalnya Provinsi Sumatera Utara itu, kalau saya tidak salah, itu tidak ada yang hijau. Artinya tidak ada zona yang aman, atau wilayah yang aman. Termasuk kota Medan? Termasuk kota Medan juga. Oke. Jadi, mostly atau kebanyakan memang berada pada zona kuning, tetapi ada sebagian, saya lupa, 13 atau berapa kabupaten kota yang berada pada zona merah. Artinya memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana. Seperti itu. Jadi potensialnya cukup tinggi. Dan itu diukur dari misalnya, ya dari proses kajian risiko bencana yang biasa dilakukan oleh BNPB sendiri. Jadi ada mengukur dari sisi probabilitas terhadap kejadian bencana di satu wilayah itu seperti apa. Kalau misalnya kita bicara soal bencana kan mungkin mayoritasnya adalah cenderung terkait dengan alam ya. banjir bandang, kemudian gempa bumi, dan lain sebagainya. Tapi ketika Abang menyebut kota Medan sebagai kota yang juga merupakan masuk zona kuning, berpotensi untuk resiko bencana alam, bencana alam seperti apa yang memungkinkan untuk terjadi di kota Medan? Mengingat situasi perkotaan yang mungkin sudah sangat jauh ya secara jarak dengan alam begitu ya. Betul. Ini yang saya belum mempelajari lebih dalam terkait dengan potensi bencana di kota Medan sendiri. Tapi saya pernah membaca bahwa ada satu patahan yang sebenarnya itu melintasi wilayah kota Medan juga. Artinya ketika patahan ini aktif, kota Medan itu juga sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap kejadian gempa bumi. Oke. Itu satu. Terkait dengan natural hazard. Atau bencana alam. Ada yang disebut sebagai juga bencana hidrometeorologi yang itu sangat dirasakan sekali oleh warga kota Medan sekarang misalnya. Soal ketika curah hujan tinggi, hampir di semua kecamatan itu mengalami banjir. Oke. Yang mungkin kalau saya ingat dulu sekitar 20 tahun yang lalu agak jarang lah. Atau 20 tahun yang lalu agak jarang sekali melihat ada banjir di kota Medan. Kalaupun ada satu dua kecamatan gitu ya. Tapi hampir kalau sekarang ini sepertinya mayoritas kecamatan di kota Medan itu pasti akan terdampak banjir ketika misalnya periode waktu curah hujan tinggi itu terjadi. Panjang. Akan panjang. Seperti itu. Terus juga sangat terbuka ketika ya Medan ini kan sebagai salah satu kota besar ya. Artinya urbanisasi terjadi besar-besaran. Nah ketika urbanisasi terjadi secara besar-besaran artinya banyak pembangunan-pembangunan juga akan dilakukan. Misalnya dari sisi rumah, infrastruktur dan sebagainya. Terus sebelum lagi nanti ketika kepadatan penduduk itu juga semakin banyak akan menyumbang limbah-limbah dari masyarakat juga gitu ya. Sampah dan sebagainya. Nah itu juga bisa memiliki potensi yang cukup besar misalnya terkait dengan perubahan iklim. Oke. Seperti itu. Saya sebenarnya sudah hampir menutup diskusi ini dengan Bang Farwa. Tapi begitu Bang Farwa menyebut kata limbah. Nah saya justru ingin bertanya satu mungkin atau dua pertanyaan lagi gitu ya. Tadi kita bicara soal ruang lingkup, disaster management. Seberapa penting disaster management dan stakeholder siapa saja yang berkepentingan dengan disaster management. Nah bicara soal limbah. Sejauh apa atau sebesar apa sebenarnya pengaruh limbah industri atau perusahaan. Perusahaan untuk bisa mengakibatkan atau berimplikasi pada disaster atau bencana alam. Yang sepengetahuan saya ini mungkin ini terkait dengan bencana ekologi ya. Jadi ketika misalnya sebuah perusahaan itu tidak komplai terhadap bagaimana pengelolaan limbah yang lebih efektif. Itu tentunya akan berdampak terhadap perusahaan lingkungan juga. Dan berdampak terhadap polusi ya. Maaf saya potong. Tidak komplai itu intentionally secara sadar dan dengan maksud tujuan tidak komplai. Atau sebenarnya tidak memahami bahwa ada peraturan terkait dengan itu. Ya tentu ada peraturan terbaru ya. Ini sebetulnya peraturan yang terus diperbarui secara setiap tahun. Terkait dengan proper ya. Artinya proper itu terkait dengan bagaimana memastikan perusahaan itu bisa memiliki atau memiliki program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan konservasi. Oke. Seperti itu. Nah di Permen KLHK yang terbaru tahun 2021 itu kan sebenarnya sudah diatur juga. Untuk bagaimana setiap perusahaan terutama perusahaan-perusahaan yang sifatnya ekstraktif terkait dengan sumber daya alam, perkebunan, dan sebagainya. Juga termasuk dengan perusahaan transportasi itu dalam, ya kalau saya membaca dari peraturan itu memang disyaratkan ya untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria penilaian dari proper itu sendiri. Meskipun katakanlah misalnya penilaian dalam proper itu sendiri dalam konteks kepatuhan itu yang nilai tertinggi itu adalah emas. Emas itu artinya semua indikator di dalam proper itu terpenuhi. Mulai dari pemberdayaan masyarakatnya, konservasi air udara gitu ya. Lalu kemudian disaster managementnya itu juga terpenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Tapi kan ada peringkat-peringkat yang di bawah itu yang sebenarnya bisa diakses oleh mereka berdasarkan kriteria yang masih masuk. Dan saya pikir perusahaan harus melakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Oke. Gitu ya, tanggung jawab sosial mereka dari sisi konservasi, dari sisi tadi pengolahan limbahnya, dari sisi penanggulangan bencana juga gitu ya. Pemberdayaannya juga. Pemberdayaan masyarakatnya juga gitu, seperti itu. Jadi, sudah seharusnya ya perusahaan antisipatif lah begitu sifatnya dengan mengikuti rangkaian penilai yang pada proper. Ya, karena mereka pada akhirnya kan memang harus, ini ya, perusahaan itu kan memang memiliki satu nilai jual yang pada akhirnya mereka bisa gunakan untuk kepentingan bisnis mereka gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka mau dianggap sebagai perusahaan yang katakanlah aman, ramah lingkungan, dan juga memiliki konsen terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di area operasinya mereka, maka itu perlu untuk dilakukan. Perlu mereka, apa namanya, mengakses ya, atau menggunakan proper ini sebagai bagian dari proses keberlanjutan perusahaan yang baik lah. Seperti itu. Dan kita masih kurang untuk animo dari, sebenarnya bukan animo ya, karena kalau misalnya animo itu justru adalah pilihan. Ya, pilihan untuk membentuk animo itu memang antusiasat atau tidak untuk mengikuti penilaian proper. Padahal sebenarnya kalau menggunakan istilah bank fatwa, itu mandatory. Ya, sifatnya mandatory. Dan ini kan balik lagi, apakah perusahaan itu mau patuh karena berdasarkan terhadap, itu tadi ya, penegakan hukumnya, karena kan di situ juga ada diatur soal penegakan hukum. Atau mereka memiliki kesadaran karena ini penting. Sebuah perusahaan itu harus memiliki nilai keberlanjutan tidak hanya dari sisi bisnisnya, tapi dari sisi bagaimana mereka menjaga lingkungan dan juga bagaimana mereka punya kontribusi yang cukup luas terhadap kesejahteraan masyarakat terutama di... Dengan kata lain, Pak Fatwa menyampaikan kalau misalnya angka secara kuantitas perusahaan-perusahaan itu masih sedikit yang ikut penilaian proper diakibatkan karena kurangnya kesadaran dan juga hukum yang tidak begitu tegak. Kalau hukum yang tidak begitu tegak, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu ya. Karena saya nggak tahu wilayah ini akan seperti apa. Ada negosiasi mungkin di dalamnya, tapi tadi untuk Sumatera Utara sendiri, sebenarnya kalau saya lihat ketika misalnya melihat dari data-data dari KLHK, perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk ikut di dalam kriteria penilaian proper itu sangat sedikit sekali. Kalau misalnya kita berangkat dari dua itu, hukum yang mungkin tidak tegak dan juga kesadaran yang kurang. Di mana posisi kesenjangan yang bisa diisi oleh makna skala Indonesia? Apakah membantu untuk penegakan hukumnya ataukah juga justru membantu edukasi kepada perusahaan? Ya, kalau penegakan hukum tentu bukan wilayahnya makna skala Indonesia. Karena itu bagian dari pemerintah sendirilah. Yang memastikan bahwa apakah perusahaan ini memang sudah komplai terhadap indikator-indikator yang sudah ditentukan dalam proper itu. Tapi kalau makna skala Indonesia itu sebenarnya ingin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan di dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tadi itu bisa memenuhi indikator-indikator itu. Jadi prosesnya akan, kita akan melakukan semacam proses pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan itu untuk bagaimana memiliki, terkait dengan analisis sosial yang kuat. Karena itu, dari analisis sosial itu kan akan ditemukan sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan di lingkungan sekitar perusahaan itu ya. Lalu kemudian merencanakan bersama dengan masyarakat dan perusahaan itu sendiri terkait dengan program-program yang sifatnya bisa berkelanjutan dari sisi konservasinya, dari sisi peningkatan ekonomi, dari sisi mitigasi bencana dan sebagainya. Dan makna skala Indonesia optimis untuk itu? Ya, kita berusaha. Kita berusaha untuk melakukan itu. Berusaha itu bukan kalimat diplomatis ya? Ya, artinya karena ini sebuah lembaga baru dan kita mencoba untuk mengenalkan ya, mengenalkan program makna skala Indonesia. Jadi makna skala Indonesia ini kita memang fokus apa ya, untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi visinya itu lebih kepada ingin menciptakan masyarakat yang lebih sehat, tangguh dan sejahtera, kira-kira seperti itu. Nah, program-program utama kita itu terkait dengan memastikan sanitasi di masyarakat yang memang benar-benar baik. Lalu kemudian ada terkait juga dengan disaster management, juga terkait dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan untuk membantu, mendukung mereka dalam hal tadi. Penilaian peningkatan kerja terkait dengan pengolahan dan juga pengendalian pencemaran lingkungan. Baik, bang Fatwa ini kita sudah hampir sesuai dengan janji saya, menutup pertanyaan-pertanyaan, sudah banyak sekali informasi yang saya dapat. Sukses terus untuk abang. Terima kasih, sukses juga buat Mbak Anggi. Jangan jenuh-jenuh untuk melakukan penelitian dan juga pengkajian terkait dengan kebencanaan alam dan semoga makhluk sekalian Indonesia. Sukses, jaya terus mungkin sebagai penutup, Just a simple and a very quick one closing statement dari seorang Fatwa Fadila. Ya, proses kolaborasi ya. Proses kolaborasi dari semua stakeholders tadi yang kita sebutkan, tidak hanya dalam konteks disaster management ya, karena pembangunan berkelanjutan itu kan sebenarnya bisa dilahirkan atau dihasilkan ketika ada proses kolaboratif. Jadi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, NGO, dan sebagainya. Termasuk juga kelompok dari akademisi. Seperti itu. Terima kasih Bang Fatwa Fadila dari Makna Skala Indonesia sebagai disaster management expertise. Semoga nanti kembali ke Jakarta aman, sehat. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.